Sebenarnya di Pulau Jawa sudah ada penduduk yang memeluk agama Islam sebelum kedatangan Maulana Malik Ibrahim terutama di daerah-daerah Pantai Utara dan juga di desa Leran ada sebuah makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau pada tahun 1082 Masehi Maulana Malik Ibrahim atau yang juga disebut kakek bantal diperkirakan datang ke Gersik pada tahun 1404 Masehi beliau berdakwah di Gersik hingga akhir wafatnya yaitu pada tahun 1419 Masehi Maulana Malik Ibrahim juga dikenal dengan sebutan Sunan Gersik kerajaan yang berkuasa pada saat itu adalah kerajaan Majapahit Raja dan rakyat Majapahit kebanyakan masih beragama Hindu Buddha atau bahkan tidak beragama dalam berdakwah Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara-cara yang bijaksana atau hikmah dan dengan petunjuk-petunjuk yang baik serta bertukar pikiran dengan penduduk yang belum memeluk agama Islam ada beberapa versi mengenai asal-usul Maulana Malik Ibrahim namun ada sebuah versi yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di pulau Jawa seperti kita tahu Gujarat adalah wilayah negeri India yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu di Jawa Maulana Malik Ibrahim tidak hanya berhadapan dengan masyarakat Hindu melainkan juga harus menghadapi orang-orang yang belum beragama dan bahkan orang-orang yang mengikuti aliran sesat beliau menggunakan cara tidak langsung menentang kepercayaan mereka yang salah tersebut melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah beliau menunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islami sebagaimana ajaran Nabi Muhammad Keterangan yang tertulis di makam beliau adalah inilah makam al-mahrum al-makfur yang berharap rahmat Tuhan kebanggaan para pangeran kesendi para Sultan dan para menteri penolong para fakir dan miskin yang berbahagia lagi syahid cemerlang simbol negara dan agama Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal Allah melibutnya dengan rahmatnya dan kerintuannya dan dimasukkan ke dalam surga telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul awal tahun 822 Hijriah Maulana Malik Ibrahim juga terkenal sebagai ahli pertanian dan pengobatan sejak beliau tinggal di ngersik hasil pertanian rakyat ngersik meningkat tajam dan orang-orang yang sakit banyak yang disembuhkan oleh beliau menggunakan daun-daun tertentu Maulana Malik Ibrahim mempunyai sifat yang lembut penuh kasih sayang ramah kepada semua orang baik muslim atau non muslim ada sebuah contoh beliau menghadapi rakyat jelata yang pengetahuannya masih awam beliau tidak menerangkan Islam secara bertele-tele kaum bawah tersebut dibimbing untuk bisa mengolah tanah agar sawat dan ladang mereka dapat dipanen lebih banyak lagi setelah itu mereka baru dianjurkan bersyukur kepada saudara yang memberikan rezeki yaitu Allah subhanahu wa ta'ala di kalangan rakyat jelata Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal terutama di kalangan kasta rendah kita tahu bahwa agama Hindu membagi masyarakat menjadi empat kasta yaitu kasta Brahmana Kesatria Waisya dan Sudra dari keempat kasta tersebut kasta Sudra adalah kasta yang paling rendah dan sering ditindas oleh kasta-kasta yang lebih tinggi maka ketika Maulana Malik Ibrahim menerangkan kedudukan seseorang di dalam agama Islam orang-orang Sudra dan Waisya banyak yang tertarik Maulana Malik Ibrahim menjelaskan bahwa dalam agama Islam semua manusia sama dan sederajat orang Sudra bebas bergaul dengan kalangan yang lebih atas Maulana Malik Ibrahim juga menerangkan mengenai takwa dengan takwa manusia akan hidup bahagia di dunia hingga di akhirat orang yang bertakwa walaupun dia berasal dari kastra Sudra bisa menjadi lebih mulia daripada mereka yang perkasta Kesatria dan Brahmana setelah mendapat pengikut yang cukup banyak Maulana Malik Ibrahim lalu memberikan masjid untuk beribadah dan mengaji bersama-sama Pembangunan masjid ini juga mendapat bantuan dari Raja Cermain dan untuk mempersiapkan kader umat yang nantinya dapat meneruskan perjuangan menyebarkan Islam ke seluruh tanah Jawa dan seluruh Nusantara Maka beliau kemudian menerikan pesantren yang merupakan perkuluan Islam tempat menidik dan mengembleng para santri sebagai calon membalik penirian pesantren inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di Indonesia hingga saat ini Sir Stamford Raffles dalam bukunya History of Java memberikan gambaran yang menarik mengenai keperbadian Maulana Malik Ibrahim suatu hari Maulana Malik Ibrahim ditanya apakah yang dinamakan Allah itu beliau tidak menjawab bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memberi pahala surga dan menyiksa dengan neraka Maulana Malik Ibrahim menjawab dengan singkat Allah adalah zat yang diperlukan adanya Setelah dua tahun berdakwah di Gresik beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami Islam Melainkan juga memberikan pengarahan agar taraf hidup rakyat Gresik menjadi lebih baik beliau mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian dengan sistem irigasi yang baik ini maka hasil pertanian melimpah sehingga taraf hidup rakyat meningkat dan mereka dapat mengerjakan ibadah dengan lebih tenang Maulana Malik Ibrahim mempunyai sebuah ganjalan Ganjalan itu adalah beliau ingin membuat Raja Brawijaya memeluk agama Islam karena itu Maulana Malik Ibrahim berencana mengajak Raja Brawijaya untuk masuk Islam dan beliau meminta bantuan Raja Cermain pada tahun 1321 Masih Raja Cermain datang ke Gresik disertai putrinya yang cantik yang bernama Dewi Sari bersama saya Maulana Malik Ibrahim rombongan dari negeri Cermain itu menghadap Prabu Brawijaya usaha mereka ternyata tidak berhasil Prabu Brawijaya tidak mau memeluk Islam beliau mau masuk Islam bila Dewi Sari bersedia dijadikan istri namun Dewi Sari menolak rombongan dari negeri Cermain lalu kembali ke Gresik mereka beristirahat sejenak di Leran sembari menunggu selesainya perbaikan kapal untuk berlayar pulang namun selama beristirahat di Leran itu banyak anggota rombongan dari negeri Cermain yang diserang wabah penyakit banyak diantara mereka yang tewas termasuk Dewi Sari Prabu Brawijaya mendengar berita tersebut lalu datang ke Leran dan memakamkan Dewi Sari dengan upacara kebesaran setelah rombongan dari negeri Cermain meninggalkan pantai Leran maka Prabu Brawijaya menyerahkan seluruh daerah Gresik kepada Seh Maulana Malik Ibrahim untuk diperintah sendiri dibawah kedaulatan Majapahit penyerahan daerah itu adalah siasat dari sang raja agar rakyat Gresik yang beragama Islam tidak memberontak kepada raja yang masih beragama Hindu demikian sedikit cerita mengenai Seh Maulana Malik Ibrahim atau Kakek Bantal atau Sunan Gresik terima kasih